Intro Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Yudhis Tira Education Hari ini saya akan menjelaskan materi yaitu British English Pronunciation atau British Accent Di video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan American Accent atau American English Hari ini saya akan menyampaikan beberapa kosa kata bagaimana cara kita membaca kosa kata bahasa Inggris dalam logat British English atau British Accent karena sangat penting sekali dikuasai terkait dengan bagaimana cara pengucapan yang baik dan benar oke hari ini saya akan berikan contoh-contoh kata-kata beserta bagaimana cara kita mengucapkan dengan British Accent yang benar oke the first yang pertama adalah ini adalah simbol cara baca dalam bahasa Inggris ini dibaca A oke A kalian bisa perhatikan A ada beberapa kata yang memiliki cara baca A saya contohkan kalau dalam American English itu hard tapi kalau British English itu hard oke hard hard next car 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 R nya disamarkan atau bahkan dihilangkan R nya sama sekali tidak ada ya car 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 dark 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 R nya dihilangkan menjadi dark dark bukan dark kalau dark itu di American English tetapi di British Accent atau di British English ini dibaca dark dibaca dark dark hard 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 R-nya dihilangkan, menjadi hard. Kemudian, class. Kalau di American English, ini dibaca class. Kalau di British English, ini dibaca class. Oke, class. Glass. Di American English, dibaca glass. Kalau di British English, itu dibaca glass. Glass. Bath. 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 Kalau di dalam American English, ini dibaca bath. Bath. Tapi kalau di dalam British accent, ini bath. Bath. Ass. Ass. Oke, ass. Next, task. 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 Sekarang, o. Tadi, a. Sekarang, o. 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 Ada beberapa contoh yang akan saya berikan. Kosa-kosa kata-kosa kata yang memiliki unsur kata o. Sehingga biar nanti kalian praktekkan sendiri untuk belajar cara membaca dengan British English pronunciation. Translation. O. O. R-nya hilang. Dalam British English itu R-nya tidak dibaca. O. O. Black or white. Green or red. Misal. O. Kemudian, mo. Mo. R-nya itu kita tidak perlu baca. Tidak seperti American English yang dibaca more. More. Tetapi di British English ini dibaca mo. Oke. Mo. Next. Wo. 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 Kemudian, yang mempunyai unsur o lagi. Antara for dan for. Antara untuk dan empat. Ini cara pembacaannya dalam bahasa Inggris British ini sama. For. 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 This is for you. This is for you. There are four answers. There are four cats. Misal. Udah. Dalam bahasa Inggris America ini dibaca horse. Horse. Tetapi ketika di British English ini dibaca horse. 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 Kemudian, unsur bahasa atau unsur kata. Ear. Simbol ini dibaca ear. 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 Nah, saya berikan contoh beberapa kata yang memiliki unsur baca ear. Cara bacanya ada ear-nya. Contoh. Ear. R-nya hilang. Ear. 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 Beard. 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 Ear. 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 Kalian bisa perhatikan. Ear. Kalau dalam American English ini dibaca ear. Kalau dalam British English ini dibaca ear. Ear. Nah, sama dengan ini. Ear ini juga sama. Ear. Ear. Dear. Dear. R-nya dihilangkan. R-nya dihilangkan. Menjadi deer. Lalu di American English ini dibaca deer. Tapi di British English ini dibaca deer. Oke. Simbol ini kita baca ear. 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 Saya berikan beberapa contoh kata dalam bahasa Inggris yang memiliki unsur baca ear. Yang pertama adalah bear. 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 Tidak ada R-nya di belakang. Tidak ada huruf R-nya di belakang. Kita hilangkan total. Karena ini di British English. Ini memang ketika ada huruf R di belakang. Itu kita tidak akan pernah baca. Atau malah kita hilangkan total. Menjadi bear. Bear. Next. Care. 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 Bukan care. Tetapi care. Share. 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 Kalau dalam American English ini dibaca share. Kalau dalam British English ini dibaca share. Share. Oke. Fair. 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 Next. Wear. 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 Bisa diperhatikan oleh kalian. American English selalu mengatakan wear. Wear. Tetapi ketika di British English ini dibaca wear. Wear. Lebih flat. Lebih datar. Lebih santai. Untuk British English ya. Karena memang ketika pengucapan dalam Amerika itu lebih berat. Ketimbang English British atau British English itu sendiri. Oke. Contohnya wear. Oke. Itu Amerika ketika British English ini dibaca wear. Wear. O. Lambang ini atau simbol ini dalam bahasa Inggris dibaca O. O. Oke. Saya berikan beberapa contoh. Kata yang memiliki unsur baca O. O. Oke. Saya berikan contoh. W-O-R-K. Ini dibaca work. 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 Bukan work. Tetapi di British English ini dibaca work. Bisa ditirukan. Bisa diikuti. Untuk belajar. Next. I-R kita ganti O. Menjadi bird. Bird. Yang biasanya bird. Kata ini ketika di British English dibaca bird. 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 Oke. Next. Go. Go. R-nya hilangkan total. Bukan go. Bukan go. Tetapi go. Go. Oke. Go. Bisa ditirukan. Untuk cara membaca. Biar kalian bisa menguasai British accent. Dengan baik. World. World. Tidak ada word. Tidak ada R-nya. World. Juga tidak bisa. Di British English ini dibaca world. 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 In the world. Oke. Worm. Itu di Amerika. Halo worm. Tetapi di British English ini dibaca. Worm. 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 Oke. R-nya hilang total. Dan O-nya juga hilang. Ketika ini dibaca di American English. Menjadi worm. Worm. Tetapi ketika dibaca di British English. Ini menjadi worm. Worm. Oke. Demikian beberapa kata yang bisa saya contohkan. Untuk bagaimana cara kita untuk meningkatkan pengucapan kita. Sesuai dengan British accent. Yang tepat. Semoga video ini bermanfaat. And see you next time. Bye. selamat menikmati